Penertiban PKL di pasar dan terminal Mardika tetap dilakukan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperinda Kota Ambon, John Selarmanat memastikan penertiban terhadap pedagang kaki lima atau PKL yang beroperasi di depan terminal maupun kawasan pasar Mardika Ambon tetap dilakukan. Dikatakan dalam penyelesaian masalah PKL ini, tim terpadu telah dibentuk, dipimpin asisten perekonomian dan Kesra Fahmi Salatalohi, terdiri dari Dinas Perindak, Dishub dan Satpol PP Kota Ambon, serta dibantu TNI dan Polri. Selarmanat menjelaskan, rencana penertiban yang seharusnya dilakukan dalam pekan ini belum sempat terlaksana, disebabkan berbagai kesibukan instansi terkait yang masuk dalam tim penertiban sehingga perlu dikoordinasikan dengan baik. Menurutnya, tidak ada kendala, hanya saja butuh penyesuaian waktu yang tepat, agar pelaksanaan penertiban untuk mengembalikan fungsi terminal dan melancarkan arus lalu lintas di kawasan pasar Mardika dapat dilakukan dengan baik. Penertiban difokuskan di terminal A1 dan A2 bagi PKL yang berjualan di kawasan terminal, karena kondisi terminal semakin semrawut, bahkan sampai menutupi jalan akses keluar masuk terminal. Dikatakan untuk maksud penertiban, Pemkot Ambon telah menerbitkan surat pemberitahuan kepada para PKL sebanyak tiga kali. Untuk itu dia meminta para pedagang dapat mengindahkan imbauan pemerintah itu. Tujuannya agar terminal dan jalan di kawasan pasar itu dikembalikan, sebagaimana fungsinya. Untuk penertiban ini kan tetap jalan, cuma untuk pelaksanaannya kan masih sementara ini tim penertiban secara internal itu melakukan rapat koordinasi teknis dulu. Walaupun ketemu pemberitahuan ketiga itu kan sudah turun, kemarin kan musim kondisi hujan yang cukup kurang baru. Lumayanlah hari ini sudah bagus. Nah, yang mengkoordinir untuk penertiban ini kan Pak Asisten 2. Jadi kita sambil berkoordinasi menunggu untuk nanti kemudian Pak Asisten 2 menghimpun seluruh OPD teknis yang terkait di dalam penertiban ini untuk kemudian menyentuhkan jadwal waktu untuk pelaksanaan penertiban dalam waktu dekat. Jadi tidak ada keadaan apa-apa, cuma membutuhkan koordinasi-koordinasi untuk menyatukan seluruh OPD teknis yang terkait karena masing-masing OPD ini kan kesibukan secara internal dengan tugas-tugas masing-masing itu kan cukup ada. Ditambahkan penertiban akan dilakukan dalam dua tahap, yakni menertibkan PKL yang berjualan di dalam terminal dan dilanjutkan dengan penertiban pedagang yang ada di jalanan menuju pasar Batu Merah. Diketahui kemacetan di pasar Merdeka Kota Ambon dikeluhkan masyarakat Kota Ambon. Meski sudah dilakukan penataan sebelumnya, namun kenyataannya sampai dengan hari ini para pedagang masih berjualan di pinggir-pinggir jalan hingga mengakibatkan kemacetan. Terima kasih telah menonton!